Intro Pandemi COVID-19 memberi pengaruh besar terhadap tren pariwisata yang ada di Jawa Barat. Salah satunya beberapa destinasi wisata desa yang ada di Kabupaten Cianjur saat ini masih dalam kondisi belum tertata dengan baik. Ya, kenapa tidak? Benata destinasi wisata desa tertinggal menjadi perhatian para anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat, misalnya Hajah Lilisboi, salah satu anggota DPRD dari Komisi 2 Provinsi Jawa Barat, belusukan langsung, meninjau lokasi potensi wisata yang ada di pedesaan, diantaranya tempat wisata Situ Ciburum dan Curug Terekel. Beginilah suasana tempat wisata Situ Ciburum yang ada di desa Cidadab, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Sejak tahun 2019, wisata Situ Ciburum ini sudah tertata. Mulai adanya beberapa fasilitas wahana air seperti wahana rakit, sepeda air, dan tempat bermain anak, dan wahana edukasi pendidikan. Namun sayang, hal itu tidak bisa terurus dan berkembang dengan baik setelah adanya pandemi wabah virus COVID-19 melanda Indonesia. Meski demikian, hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melalui pemerintahan desa untuk pengembangan destinasi wisata desa tertinggal. Setelah pandemi COVID-19 ini berlalu, pihak pemerintah desa akan menganggarkan untuk pengembangan potensi wisata yang ada dan tentunya perlu adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, partisipasi dari pemuda maupun dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk berperan aktif dalam pembangunan desa wisata ini. Kaitan dengan destinasi wisata Situ Ciburum ini, sebetulnya di tahun 2019 ini sudah tertata rapih bagus dengan suara masyarakat juga desa. Dan kita juga mendapatkan juara pertama dalam lomba kampung bersemi waktu itu. Kemudian kita juga pemerintah desa sudah mempersiapkan dan menganggarkan anggaran sebesar Rp 20 juta untuk menata Situ Ciburum ini. Hanya saja di tahun 2019 akhir, 20 hari kalau tidak salah, kita terkena COVID-19. Sehingga anggaran tersebut ditarik lagi. Jadi dari mulai tahun 2019 akhir ini, sebenarnya ini tidak terlulus lagi. Hanya saja sekarang persiapan untuk di tahun 2021 ini kita kembangkan lagi, kita akan menata lagi seperti set perin yang awal. Jadi di sini ada tempat bermain anak-anak, masyarakat juga baik lokal ataupun dari luar daerah. Dan memang waktu itu juga masyarakat sudah banyak yang datang ke Situ Ciburum ini. Penataannya insya Allah nanti ke depannya akan dibangun lagi, ditata lagi, tapi lebih asri dan alami seperti itu. Wahananya, rencananya seperti mungkin di sini ada, di sebelah sana ada kolam merenang untuk anak-anak kurikulum membantu pendidikan. Kemudian ada bermain anak-anak di sana dan di sini di pinggir juga nanti akan kita ratakan supaya bisa wisata itu berkeliling di sini. Kemudian ada wahana-wahana air. Mungkin ada sepeda air atau rakit air. Kemudian ada soang seperti itu. Insya Allah ke depannya itu akan dipersiapkan. Karena memang itu set plan dari awal seperti itu. Nah sumber dana, yang pertama mungkin kita persiapkan dari dana desa seperti awal. Kemudian yang kedua, kita juga usulkan lagi ke dinas-dinas pariwisata, baik kaupaten ataupun prevensi, ataupun kita usulkan lagi lewat aspirasi. Mungkin Pak Dewan, Bu Dewan mungkin bisa melirik ini, sehingga Situ Ciburum ini jadi berkembang lagi, sehingga nantinya akan meningkatkan tarap hidup perekonomian di desa Cidadap ini. Nah khusus desa Cidadap ini, ada Situ Ciburum ini dan juga Curug Tarekel. Persoalan-persoalan yang menghambat lajunya perkembangan pariwisata sendiri sebetulnya, seperti Situ Ciburum ini, pengelolaan yang awal dulu yang belum maksimal oleh BUMDES lah saya katakan di desa. Jadi sumber daya manusia perlu ditingkatkan dulu, sehingga mampu mempunyai kreativitas dalam mengolah, dan bagaimana kemudian Situ Ciburum ini bisa diketahui orang banyak dan dikunjungi. Yang kedua, fasilitas-fasilitas yang perlu di sini sebetulnya banyak. Kita bisa lihat di sini, misalkan bisa pakai perahu, bisa untuk wisata pendidikan edukasi, misalkan tanam padi, bisa juga homestay, bisa juga hal-hal lain banyak bisa dilakukan di sini. Yang pertama dulu memang desa harus punya komitmen dalam perencanaan itu, tinggal kemudian kalau sudah mulai desa membangun, itu perlu support dari kabupaten maupun Pemprov. Jadi kalau sudah ada kolaborasi antara desa, kecamatan, provinsi, kabupaten ini, saya yakin multi-flyer efek di sini untuk masyarakat akan banyak. Desa dengan BUMDES yang juga dapat, masyarakat sekitar juga dengan homestay pasti dapat. Persoalan memang di sini untuk fasilitas khusus jalan memang kurang, karena kita perlu kerjasama dengan pihak lain, seperti rutan, ini ada tanahnya, kita harus minta izin dulu. Nah khusus Cerekel memang curugnya bagus, cuma posisi hari ini itu termasuk hutan lindung atau jagar alam yang nggak bisa disuntuh oleh siapapun. Tapi saya pikir ketika itu di titik-titik wisata dan bisa membuat ekonomi rakyat bergeliat dan berkembang, saya pikir pihak-pihak yang mempunyai, misalkan pihak perhutani pasti akan memberikan izin, cuma tinggal bagaimana kemudian pemerintah kabupaten bisa mengadakan kerjasama semacam MOU dengan pihak-pihak lain, sehingga ada akses kita bisa masuk untuk mengoptimalkan potensi wisata itu untuk pengembangan ataupun meningkatkan pendapatan per kapita asli masyarakat khusus desa Cidharap dan juga kecematan Campaka. Mungkin demikian pendapat saya. Para pemuda optimis, potensi wisata yang ada di desa tidak akan kalah dengan wisata yang sudah ada, namun tinggal bagaimana cara mengelola dan menjaga wisata itu sendiri menjadi lebih berkembang dan maju, sehingga bisa menarik perhatian para wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah. Tanggapan kami sebagai pemuda desa dengan adanya potensi wisata alam yang ada di desa ini tidak akan tertinggal dengan wisata-wisata yang ada di kota, karena wisata-wisata di desa ini masih asri dan juga belum terjamah banyak oleh manusia, menjadikan potensi wisata yang ada di desa akan lebih maju dan kami sebagai mahasiswa dan pemuda akan senantiasa menjaga dan merawat agar potensi wisata yang ada di desa ini dapat berkembang dan lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, potensi destinasi wisata air terjun yang ada di wilayah desa Cidadab juga menjadi prioritas pengembangan wisata desa, seperti Curug Terekel, yang selama ini masih alami dan butuh penataan yang lebih serius dari pemerintah. Curug Terekel ini terletak di tiga perbatasan wilayah desa. Yang di mana, lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan perlu adanya kerjasama yang intens bersama pihak terkait untuk pengembangan ke depan. Untuk menuju Curug Terekel ini, wisatawan tidak perlu waktu lama untuk tiba di lokasi. Namun, butuh upaya untuk berada sampai Curug tersebut dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang masih belum tertata dengan baik dengan jarak 300 meter. Meski demikian, selain menyusuri jalan yang terjal dan berliku, wisatawan yang datang merasa senang dan menikmati udara segar wisata alam Curug Terekel yang masih asri dan bisa memanfaatkan momen tersebut dengan bersuah foto bersama sanak saudara maupun keluarga. Di sini masih asri tempatnya, airnya masih jernih, suasananya enak. Apalagi sama keluarga datang ke sini pasti lebih enak dan nyaman. Terus, aksesnya sendiri seperti apa? Kalau akses di perjalanan di sana cukup susah gitu. Apalagi untuk perempuan, Pak. Susah, tapi kalau untuk laki-laki tidak gitu. Sayang. Kalau anak iya sayangnya jalan gitu, Pak. Sayangnya jalan yang disayangkan. Apa harapannya? Harapan saya akses jalan lebih diperbaiki lagi. Terus, akses-akses di sini lebih baik lagi gitu. Terus, udah berapa kali sih ke sini? Saya ke sini sejak dari kecil ya, waktu SMP kali. Waktu masa-masa sekolah juga sering ke sini gitu. Jadi sering ya? Iya, sering. Menurut sekretaris di Separpora Cianjur, Curug Terekel ini merupakan salah satu curug unggulan dari beberapa curug yang ada di Kabupaten Cianjur. Dan pihaknya juga mengakui bahwa masih banyak potensi wisata di Kabupaten Cianjur yang harus ditata dan dimenahi, terutama dari segi infrastruktur jalan yang bisa menunjang para wisatawan untuk berkunjung. Pihaknya juga menilai, pengembangan sektor wisata ini dianggap sangat penting untuk menunjang dan meningkatkan perekonomian warga ke depan. Curug Terekel ini adalah sangat berpotensi dan merupakan salah satu curug unggulan juga di Cianjur. Yang mana bahwa di Cianjur ini terkenal dengan seribu curug ya. Ya salah satunya ini ya, mungkin di Cianjur ini ada beberapa curug yang kita unggulkan. Yang pertama mungkin ada curug citambur, kemudian curug ciastana, kemudian curug terekel ini, kemudian curug orok, dan banyak lagi curug-curug yang bisa menjadi potensi para wisata. Akan tetapi mungkin ini juga, walaupun berpretensi ada beberapa kendala terkait dengan infrastruktur mungkin. Karena ini kebanyakan bahwa curug itu ada di daerah selatan. Sehingga ini infrastrukturnya sangat terjal dan sangat berbukit-bukit, sehingga ini perlu ada pernataan-pernataan yang lebih spesifik gitu. Yang pertama dibuat akses, mungkin akses jalan, kemudian juga karena ada beberapa akses yang belum dibuka gitu seperti itu. Mungkin itu sementara terkait dengan potensi, dan ini mudah-mudahan dengan adanya kunjungan-kunjungan dari berbagai pihak, mulai ada pemerhati dari investor, atau mungkin dari beberapa kelembagaan yang konser terhadap Kabupaten Cianjur, kami harapkan, dan ini bisa membuka akses para wisata di Kabupaten Cianjur yang sangat kaya dengan curug-curug. Ya, siap, selama itu memberikan kenyamanan dan keamanan, serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, insya Allah kita terbuka, dan bahkan mungkin sektor para wisata ini adalah merupakan salah satu sektor yang bisa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mudah. Karena berdiri para wisata, sektor yang lainnya akan bergerak juga. Kalau dukungan anggaran, karena mungkin kita kena keterbatasan, jadi kami pilih beberapa, dan juga mungkin sekarang ini, bahwa pembiayaan itu sekarang desa sudah lebih leluasa, jadi mungkin ini bisa berbagi dengan pemerintahan desa. Jadi kita sebagai pembina mungkin memberikan motivasi kepada mereka agar para wisata di masing-masing kecamatan, desa itu bisa dikembangkan. Komisi 2 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hajah Lilisboi mengatakan, peran pemerintah sangat penting dalam pengembangan wisata desa, dan harus adanya komunikasi untuk pengembangan wisata yang depan. Untuk pengembangan wisata ini, banyak faktor yang harus diperhatikan, selain menata akses jalan, serta sarana dan prasarana, di sisi lain juga harus menjaga kelestarian alam. Ia berharap, wisata desa yang ada di Kepukatan Cianjur, bisa berkembang, serta bisa membantu dan mendorong, untuk meningkatkan perekonomian warga. Alhamdulillah, kami dari Komisi 2 DPR Provinsi, yang memang saya Komisi 2 membawahi Dinas Pariwisata juga, saya ke sini bersama Pak Camat, Pak Kades, juga dari Dinas Pariwisata, Alhamdulillah, ternyata potensi di Cianjur ini sangat banyak untuk dijadikan wisata. Kemudian ini adalah curug-curug terekel ini, berada di desa Cidadap dan Kecamatan Campaka. Mudah-mudahan kami dari Komisi 2 DPR Provinsi, ke depan bisa mewujudkan, apa yang menjadi cita-cita daripada provinsi, yaitu melalui pergub, nantinya mungkin sesuai dengan anjurannya Pak Gubernur, bahwa desa-desa wisata, ingin meningkatkan PADS daripada desa tersebut, dan untuk meningkatkan tarap hidup daripada masyarakat setempat. Tetapi juga mungkin nanti perlu kita pikirkan, kelangsungan daripada hutan-hutan di sini, hutan-hutan lindung di sini, karena ini berbatasan dengan kehutanan, daerah kehutanan, juga ini merupakan curug untuk mengairi beberapa desa, kalau tidak salah tiga desa, mudah-mudahan tetap lestari, dan masyarakat bisa menjaga kelestariannya. Kalau menurut saya, alamnya ini sudah menunjang, alamnya begitu indah, tidak boleh ada yang meruksak sama sekali, cuma jalan, akses jalan menuju ke sini, walaupun memang tidak boleh meruksak alam, tetapi jalan ke sini, karena kalau hujan adalah licin, dan perlu di sini adalah kebersamaan daripada desa, kepala desa dengan camat, supaya nanti masyarakat yang ke sini ini, bisa teratur, dan ada komando, ada komando, jadi jangan sampai ketika nanti rame, seluruh masyarakat datang ke sini, tetapi meruksak alam, terutama kebersihan, itu yang harus dijaga. selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Sementara itu, di sisi lain ada warga yang memanfaatkan bendungan dan saluran irigasi menjadi wahana air. Ya, seperti di tempat wisata satu ini yang diberi nama Green Dauan. Tempat wisata ini dikelola oleh warga setempat dengan cara swadaya. Namun, di masa pandemi sekarang ini, selain pengunjung dibatasi, masih banyak fasilitas atau sarana yang belum tertata dengan baik dan butuh perbaikan, agar para pengunjung yang datang merasa nyaman. Di tempat wisata Green Dauan ini, selain wahana air irigasi, ada juga panggung kreasi seni budaya tradisional Cianjuran dan Mainpo yang ditampilkan setiap hari Sabtu dan Minggu saja. Tak hanya itu, di sini juga terdapat tempat-tempat kuliner di mana pengunjung bisa menikmati jajanan atau makanan khas tradisional Cianjur dengan harga sangat terjangkau. Selain itu, di Green Dauan ini mempunyai sumber mata air yang tak pernah kering meski pada saat musim kemarau. Dari tahun ke tahun hingga saat ini dimanfaatkan oleh warga walaupun harus mengantri. Yang utama awalnya gagasan ini, kami masyarakat warung batu dengan PRW, asanya iseng-iseng saja. Tapi lama-kelamaan banyak yang ikut ke sini, ikut makan, ikut apa, masukan dari orang-orang lain, terutama PRW, PRT-nya. Dan alamnya mungkin sangat sejuk, sangat asih sekali. Apalagi di sini kami punya ikon, ikon mata air abadi. Akhirnya mata air abadi di sana, Alhamdulillah, bukannya warga setempat, dari luar Cianjur juga ada. Dari luar Cianjur, dari Ciranjang, dari Sukabumi, pernah mengambil mata air dari sini. Di sini hanya tersedia hiburan, di panggung kreasi, kemudian ada musola, ada gasebo, cuman baru ada dua, baru ada dua nih Kang Herinnya. Nanti mungkin di sini ada Alhamdulillah, yang sudah tidak asing lagi, Ibu Lilis B, suka membantu kami dalam pengembangan wisata alam gerendawan ini. Yang makanan kuliner ini, khusus makanan jadul ya, dibukanya setiap hari Sabtu dan Minggu. Alhamdulillah di sini juga kami kerjasama dengan Geprek Bensu. Dan kemarin sudah kita tahu terkena COVID, jadi sangat menurun derasi sekali pengunjungnya. Apalagi di sini yang kulinernya rata-rata orang tuan rumah cuma 4 persen, cuma 40 persen. Dan orang luar dari desa ini ada yang ikut ke sini. Pihaknya berharap potensi desa wisata ini harus dikembangkan dan tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak, diantaranya dukungan dari pemerintah Kabupaten Cianjur maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga ke depan, wisata desa ini bisa menjadi destinasi wisata desa yang unggul, maju, dan banyak diminati oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan luar Cianjur. Terima kasih telah menonton!